BULAN SUCI RAMADAN Kalau niatnya bulan suci ramadhan ini betul-betul ingin membenahi diri Semakin mendekatkan diri kepada Allah maka itulah yang terkabul Kemudian yang kedua menyambut ramadhan ini tingkatkan ilmu Ilmu tentang apa? Ilmu tentang faedah-faedah yang meningkatkan kualitas puasa Apa saja yang bisa memakrukan puasa Apa saja yang bisa membatalkan puasa Kemudian yang ketiga tentu membekali diri dengan kesehatan Karena kalau kita sakit tentu ada hal-hal yang membuat puasa kita berkurang nilainya Kemudian apalagi memahami apa saja yang bisa membuat puasa kita tertunda kenikmatannya Apa yang dimaksud tertunda kenikmatannya? Pahalanya ada tapi dia belum masuk dalam buku Salah satu sebabnya adalah memutuskan tali persaudaraan Karena nyambut ramadhan ini bersilaturahim Yang disebut menyambungkan tali silaturahim adalah Menyambungkan tali persaudaraan yang sempat putus Nah masuk ramadhan ini ayo datangi Berikutnya lagi nyambut ramadhan ini Setelah itu adalah kita berusaha untuk mempersiapkan Segala sesuatu yang berkaitan dengan peningkatan kualitas ibadah Kalau ada duit tidak ada salahnya kita membeli baju yang bersih Beli baju baru Untuk penghormatan kita kita pakai untuk beribadah di bulan suci ramadhan Kemudian kalau ada berlebih dan rejeki kita lebih dari cukup Dan sudah sewajarnya kita bersedekah Maka siapkanlah dana untuk bersedekah di bulan suci ramadhan Nah setelah masuk di bulan suci ramadhan Sudah masuk satu ramadhan Nah amalan-amalan apa saja yang kita lakukan Nah untuk menjawab pertanyaan itu kita harus tahu dulu Perlu kita tahu dulu Apa sih nama-nama bulan ramadhan ini Ramadhan Satu bulan puasa Bulan puasa Nah kemudian yang kedua disebut bulan penuampunan Kenapa disebut bulan penuampunan Karena bulan ramadhan ini Allah malu tidak mengampuni dosanya orang yang mohon maaf Orang yang memohon ampun Allah malu tidak mengampuninya Yang ketiga bulan dilipat gandakan segala kebaikan Bulan bonus Bulan bonus Bulan diskon Nah artinya apa Ustaz Nah misal ramadhan di luar ramadhan Solat Kalau nilainya 10 ya Angka blad dinilai 10 Nah masuk ramadhan berkali-kali lipat lagi Masya Allah Nah dilipat gandakan segala kebaikan Kemudian bulan ramadhan lagi disebut dengan Ada satu malam yang lebih mulia disebut Lebih mulia dari seribu bulan Yang kita kenal dengan nusulul quran Ada lagi disebut Laylatul Qadar Malam yang lebih mulia dari seribu bulan Inilah nama-nama dari bulan suci ramadhan Maka berupayalah untuk mengkaitkan dengan nama-nama ramadhan itu Misal disebut dilipat gandakan segala kebaikan Maka di bulan ramadhan ini jangan anggap remeh kebaikan Berbanyak kebaikan-kebaikan Karena kalau di bulan di luar ramadhan Kebaikan kita misalnya nilainya 7 Ramadhan menjadi berkali-kali lipat Bisa jadi 7 ribu bisa jadi 700 ribu Yang berikutnya disebut bulan penuh ampunan Maka bulan ramadhan ini banyak-banyak bertobat Nah bertobatnya itu Tobat bilizan Memperbanyak istighfar Kemudian apa lagi Dengan memperbanyak Solat sunat taubat Selesai solat maghrib Ke masjid Nunggu isa Maka disitu dilakukan Solat-solat taubat Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat sampai 6 rakaat 2 rakaat salam 2 rakaat salam Sampai 6 rakaat Nah itu ya Kemudian disebut Nusulul Quran Bulan turunnya Al-Quran Maka apa yang perlu diperbanyak Di bulan suci Ramadhan ini? Ngaji Oke Arif ngaji di bulan Ramadhan Di luar Ramadhan Tapi barangkali satu kali Di satu sepekan Malam Jumat Itu pun Surah Yasin Versi cepat Nah Masuk Ramadhan Jangan pernah sia-siakan Ramadhan ini Bulan turunnya Al-Quran Maka kita muliakan dengan cara apa? Tadarus Baca Al-Quran Saya tidak tahu ngaji Ustadz Minimal dengarkan Ada lagi disebut Malam Laylatul Qadar Malam Penentuan Laylam Malam Qadar Penentuan Malam Laylatul Qadar Malam penentuan Maka apa saja dilakukan di malam-malam itu? Zikir Zikir itu Baca Suci Al-Quran Bisa juga dengan zikir yang paling populer Subhanallah Baca 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali Atau zikir yang lain Bisa Tasbih Ya Dengan kalimat Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Allahu Akbar La ilaha illallah Kan ada itu orang di kampung Biasa marate La ilaha illallah La ilaha illallah Itu Sambil nunggu Laylatul Qadar Dengan berzikir Tadarus Baca ayat suci Al-Quran Ada yang lebih spesial Apa itu? Itikaf Itikaf itu Seperti apa itu Pak Ustadz? Berbeda pendapat ulama Ada yang mengatakan harus di masjid Ada juga ulama mengatakan Ya tidak harus di masjid Di rumah pun boleh Kalau misalnya perempuan Dia haid Ya tidak mungkin bisa ke masjid Maka Dia tinggal di rumah Cara itikafnya Yang penting esensinya tercapai Apa esensi intikaf itu? Yaitu Kalau bahasa di kampus Atau di kantor Evaluasi Evaluasinya Jadi Sambil menunggu Laylatul Qadar Itikaf kita Dengan lakukan apa? Bermuhasabah Menimbang-nimbang diri Mengevaluasi diri Nah malam Laylatul Qadar Apa lagi yang kita lakukan? Yaitu berdoa Berdoa Ada lagi Selain berdoa Ada itu yang spesial Yaitu Solat lain Solat lain macam-macam Ada tahajud Ada solat Taubat Ada solat Hajat Dan macam-macam Ada lagi disebut Solat suna mutlak Solat suna mutlak Apa itu solat suna mutlak? Solat suna yang dilakukan Minimal dua rakat Jumlah tak terbatas Dua rakat sudah Masih mau solat lagi Masih mau solat lagi Untuk lebih spesialnya nanti Secara konkret dan detail Kita lah bahas Insya Allah Kita akan bahas pada Episode yang akan datang Terima kasih Selamat menikmati Minimal 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 Minimal